Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Yuda Bakhtia Dari Divisi Marketing Sekarang Saya akan membahas tentang Lingkungan Kerja Dulu itu Karyawan menjadikan gaji Dan fasilitas Sebagai alasan utama untuk Bekerja atau punya kantor baru Sekarang itu berbeda Banyak faktor-faktor Yang mendukung untuk Bekerja Salah satunya sekarang itu sudah Mulainya dengan adanya startup Beberapa faktor lain mulai Dipertimbangkan seperti lingkungan kerja Dan kebebasan Dari beberapa faktor yang baru lahir Lingkungan yang nyaman Lantas menjadi yang paling diinginkan Karyawan Meski demikian mencari makna diinginkan Di sini tak mudah karena Setiap karyawan memiliki konsep Yang berbeda-beda Lalu Lingkungan kerja adalah Segala hal yang berhubungan dengan Aktivitas karyawan di kantor Hal tersebut mulai dari Budaya perusahaan Lingkungan Hingga fasilitas pendukung Seperti asuransi kesehatan Parkir dan Sebagainya Lingkungan kerja ini Bisa dibagi menjadi dua Yaitu lingkungan kerja fisik Dan lingkungan kerja non-fisik Lingkungan kerja fisik itu contohnya adalah Penerangan Dan warna dinding Terus dekorasi Estetik atau tidaknya Sementara non-fisik contohnya Struktur dan pola kepemimpinan Dari dua pengertian tersebut Dapat diambil kesimpulan bahwa Lingkungan kerja adalah segala hal yang mendukung Aktivitas karyawan di dalam kantor Lingkungan kerja fisik itu Lingkungan yang meliputi semua benda atau alat Yang terdapat di sekitar tempat kerja Yang dapat mempengaruhi Pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung Ada dua kategori disini yang akan saya jelaskan Yang pertama itu lingkungan kerja yang langsung berhubungan dengan karyawan Hal ini bisa berupa ruangan kerja Seperti kursi, meja Terus alat-alat kantor dan lainnya Terus lingkungan yang kedua itu Lingkungan yang tidak langsung mempengaruhi Kondisi manusia Contohnya adalah temperatur, kelembaban, sirkulasi udara Pencahayaan, terus kebisingan Lembabnya, bau tidak sedap, warna dan lain-lain Lingkungan fisik amat terkait dengan tempat kerja Ataupun aktivitas untuk setiap pegawai Oleh karena itu lingkungan fisik mempengaruhi semangat dan emosi pada karyawan Nah lalu kita akan menjelaskan tentang lingkungan non-fisik Disini lingkungan non-fisik adalah Semua keadaan yang berkaitan dengan hubungan antar karyawan Misalnya hubungan dengan atasan maupun dengan sesama setabawahan Jika merujuk pada hal yang tadi Yang terkait dengan lingkungan non-fisik ini Adalah budaya perusahaan dan kondisi kerja seperti work life, balance hingga gaya hidup sehat Lingkungan non-fisik berpengaruh terhadap kondisi perusahaan Perusahaan dapat menciptakan kondisi yang baik Serta mendukung produktivitas orang-orang di dalamnya Nah disini ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tadi Berikut beberapa contohnya nih Yang pertama itu adalah penerangan atau cahaya Penerangan atau cahaya berpengaruh banget nih Untuk besar terhadap kenyamanan di kantor Banyak perkantoran yang membuat jendela besar Dengan sekat antar jendela yang tipis Meski demikian penerangan atau cahaya juga tidak boleh terlalu besar Atau terlalu kecil Apabila terlalu besar Hal tersebut akan berdampak buruk karena terlalu menyilaukan Sementara apabila terlalu kecil Akan membuat pencahayaan jadi minimal Terus temperatur atau suhu ruangan Setiap manusia kan memiliki kemampuan beradaptasi di temperatur yang berbeda-beda Contohnya di kuningan itu sedikit sejuk Di cerbon itu kan panas Ada yang cenderung kuat di udara dingin Dan ada yang cenderung lemah di temperatur panas Oleh karena itu temperatur atau suhu ruangan penting untuk diperhatikan Terus yang selanjutnya adalah kelembaban Kelembaban jadi faktor berikutnya yang mempengaruhi sebuah kantor Secara umum kelembaban berpengaruh atas kadar oksigen di dalam ruangan Oleh karena itu semakin lembab kadar oksigen di dalam ruangan pun semakin sedikit Lanjut ke yang keempat itu sirkulasi udara Sirkulasi udara berkaitan dengan jumlah oksigen di dalam ruangan Semakin baik sirkulasi udara jumlah oksigen di dalamnya akan semakin banyak Nah bisa Nah bila sirkulasi udara sebuah kantor ruangan imbasnya tentu produktivitas karyawan akan sangat buruk Terus tingkat kebisingan Tingkat kebisingan boleh jadi salah satu hal yang amat diperhatikan oleh sebuah kantor Hal ini dikarenakan tingkat kebisingan disebabkan oleh banyak hal Di antaranya adalah langkah kaki, suara mesin, suara pembicaraan Tingkat kebisingan tinggi akan mempengaruhi pada ketenangan bekerja Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan Lanjutnya di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!